Namun, Feng Hao menduga bahwa dia mungkin perlu mengandalkan kekuatan Sol Bet untuk memasuki Pulau Kegelapan. Kalau tidak, mustahil baginya untuk melanggar batasan ini dan memasuki Pulau Kegelapan. Saat ini, kekuatan pembatasan di Pulau Kegelapan masih terus beredar. Lin Dong perlahan mengeluarkan salah satu manik spiritual di dalam tubuhnya. Ini adalah manik spiritual yang diambil dari Mol Wotian sebelumnya. Setelah jangka waktu tertentu, energi di dalam tubuh Feng Hao telah dimurnikan. Pada saat ini, manik spiritual hitam samar ini tidak lagi memiliki penampilan aneh seperti sebelumnya. Meski belum pulih ketampilan yang sama persis dengan manik spiritual sebelumnya, tidak banyak perbedaannya. Namun, saat Feng Hao mengeluarkan Sol Bet ini, perasaan yang tak terlukiskan muncul di dalam hatinya. Dia perlahan-lahan merasakan bahwa pembatasan di Pulau Kegelapan tidak lagi membuatnya mundur. Perahu kecil itu berhenti. Ia tidak lagi terdorong oleh kekuatan Pulau Kegelapan. Segera, perahu kecil itu mulai bergerak perlahan. Setelah melihat adegan ini, Feng Hao perlahan menghela nafas lega. Segera setelah itu, sudut mulutnya sedikit melengkung. Memang benar, Pulau Kegelapan ini memiliki hubungan yang tak terlukiskan dengan Dewa Pangu. Selain itu, Sol Bet dikabarkan adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh Dewa Pangu setelah dia kembali ke primal chaos dan meninggal dunia. Oleh karena itu, ia pasti memiliki kemampuan yang sesuai. Saat dia mendekati Pulau Kegelapan, hati Feng Hao menjadi semakin cemas. Saat ini, dia tidak bisa lagi bersantai. Ini karena dia akan menghadapi Pulau Kegelapan, tempat legendaris di mana suku iblis turun. Saat dia secara bertahap mendekati Pulau Kegelapan, rasa ilahi Feng Hao perlahan menyebar keluar dan secara bertahap mendekati Pulau itu. Namun, hasilnya mengecewakannya. Terlepas dari bagaimana dia mencoba mengaktifkan Divine Sense-nya, dia tidak dapat menyentuh Pulau Kegelapan. Seolah-olah tempat ini melarang penyebaran Divine Sense. Perahu kecil itu berada tidak jauh dari Pulau Kegelapan. Terlebih lagi, Pulau Kegelapan juga sedang bergerak. Dalam beberapa saat, mereka mencapai pantai. Feng Hao menghirup udara dalam-dalam. Segera setelah itu, dia langsung melangkah ke tepi pantai. Feng Hao menghirup udara dalam-dalam. Saat dia melangkah ke Pulau Kegelapan, tubuhnya tiba-tiba merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seolah-olah ada gunung yang menekannya, menyebabkan dia tidak bisa mengatur nafas. Apa yang sedang terjadi? Ekspresi Feng Hao tiba-tiba berubah. Reaksi pertamanya adalah dia telah menyentuh semacam batasan. Namun, begitu dia mundur, perasaan ini langsung lenyap. Seolah-olah hal itu tidak pernah muncul. Feng Hao pulih karena terkejut. Dia juga menduga bahwa ini seharusnya menjadi semacam batasan di Pulau Kegelapan. Pada saat sebelumnya, itu karena pembatasan di Pulau Kegelapan sepertinya membatasi energi di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, dia akhirnya mendapatkan ilusi seperti itu. Setelah merenung sejenak, Feng Hao tiba-tiba menyadari. Dia menyesuaikan kondisinya dan sepenuhnya menekan energinya di dalam tubuhnya. Bahkan tidak sedikit pun yang bocor. Setelah itu, dia sekali lagi memasuki Pulau Kegelapan. Kali ini, situasi sebaliknya terjadi. Feng Hao tidak merasa seperti sebelumnya. Sebaliknya, dia merasa sangat rileks. Namun, ini dengan syarat dia tidak mengedarkan energi di dalam tubuhnya. Dengan kata lain, dia tidak dapat menggunakan energi apapun di Pulau Kegelapan karena adanya pembatasan. Dalam hal ini, bukankah ini berarti aku hanya bisa mengandalkan tubuh fisikku untuk bertarung? Feng Hao bergumam pada dirinya sendiri. Ini bukanlah hal yang buruk baginya. Bahkan jika dia tidak menggunakan energi di dalam tubuhnya, dia yakin bahwa dia bisa mengalahkan surga Moluo dalam pertarungan fisik murni. Namun, beberapa saat kemudian, ekspresi Feng Hao tiba-tiba berubah menjadi jelek. Ini karena dia tiba-tiba teringat bahwa Pulau Kegelapan bukanlah tempat yang aman. Bahkan di luar surga Moluo, ada binatang iblis yang menakutkan dan ganas lainnya. Binatang iblis ini jelas bukan individu biasa. Namun, dia tidak dapat menggunakan energi apapun dan hanya bisa mengandalkan tubuh fisiknya untuk melawan binatang iblis ini. Kalau begitu, kemungkinan besar dia akan berada dalam situasi yang lebih berbahaya. Dalam hal pertarungan fisik, binatang iblis ini jelas memiliki keunggulan bawaan. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa ditolong. Oleh karena itu, yang bisa dilakukan Feng Hao hanyalah menghindari binatang iblis ini. Hanya dengan melakukan itu, dia bisa menjamin keselamatannya sendiri. Ini adalah Pulau Kegelapan. Jika dia benar-benar bertemu dengan beberapa binatang iblis yang kuat, mustahil baginya untuk menghindari pertarungan. Namun, yang paling ditakuti Feng Hao adalah dia akan membuat surga Moluo khawatir dan akhirnya melarikan diri. Menangkap dan membunuh surga Moluo adalah tujuan terpenting dari perjalanan ini. Setelah Feng Hao melangkah ke Pulau Kegelapan, dia mulai mengembara tanpa tujuan. Dia tidak tahu di mana surga Moluo berada. Namun, dia hanya bisa mengandalkan aura lemahnya untuk mencarinya. Tidak diragukan lagi ini adalah tugas yang sangat sulit, terutama ketika dia tidak dapat menggunakan energi apapun. Namun, pada saat ini, Feng Hao tidak menyangka bahwa surga Moluo, yang terletak di tempat tertentu di Pulau Kegelapan, sudah merasakannya saat dia melangkah ke Pulau Kegelapan. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia menemukan Pulau Kegelapan? Segera, surga Moluo berdiri dengan wajah penuh ketakutan. Dia terus berjalan maju mundur. Jelas, dia sudah merasakan penampilan Feng Hao. Selain itu, dia juga bisa menebak bahwa alasan mengapa Feng Hao datang ke Pulau Kegelapan kemungkinan besar karena dia. Sial, malam bulan Purnama telah berlalu. Tidak mungkin aku meninggalkan Pulau Kegelapan. Moluo Heaven melirik langit malam yang gelap gulita. Dia menyadari bahwa bulan yang cerah secara bertahap telah meredup. Sepertinya ada semacam aturan di Pulau Kegelapan. Seseorang hanya bisa masuk dan keluar pulau pada malam bulan Purnama. Jika bukan pada malam bulan Purnama, seseorang tidak akan bisa keluar atau memasuki Pulau Kegelapan meskipun melihatnya. Tentu saja, Soul Bed adalah pengecualian. Namun, manik jiwa di dalam tubuh Moluo Heaven telah mendarat di tangan Feng Hao. Alasan mengapa dia bisa kembali adalah karena sisa orang manik jiwa di dalam tubuhnya. Kalau tidak, dia tidak akan bisa kembali ke Pulau Kegelapan. Moluo Heaven cukup cemas di dalam hatinya. Dia tahu bahwa ini bukanlah jalan yang harus ditempuh. Meskipun Pulau Kegelapan penuh dengan bahaya, dia yakin Feng Hao pada akhirnya akan menemukannya. Jika dia tidak melakukan apapun, Feng Hao secara alami akan menemukannya. Namun, dia telah kehilangan kekuatan terbesar yang paling diandalkan, Soul Bed. Bagaimana dia bisa menghadapi Feng Hao? Dia harus melakukan sesuatu. Dia tidak bisa hanya duduk dan menunggu kematian. 2.992 Apakah pembatasan di sini tidak lagi mampu menghentikanmu? Feng Hao sedikit mengangkat kepalanya. Segera setelah itu, sudut mulutnya terangkat membentuk senyuman. Senyuman ini tidak diragukan lagi tampak sangat aneh di mata Moluo Tian. Mungkinkah Feng Hao sudah siap? Apa yang kamu rencanakan? Pemilik suara itu sepertinya merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Segera, dia mengerutkan kening. Pembatasan di sini ditinggalkan oleh Divine Pangu. Saya ingin tahu apakah itu akan berpengaruh pada Anda jika saya menggunakan manik spiritual untuk mengaktifkan pembatasan di sini. Feng Hao tersenyum. Pada saat berikutnya, dia perlahan memanggil salah satu manik spiritual di dalam tubuhnya. Tentu saja, ini juga termasuk manik spiritual yang dia peroleh dari Moluo Tian sebelumnya. Haha, kamu terlalu naif. Segera, tawa liar orang itu terdengar di tempat ini. Sepertinya tindakan Feng Hao sangat menggelikan di matanya. Dia tanpa sadar terkeke dan berkata, salah satu manik spiritual di tanganmu pernah menjadi inti dari batasan di sini. Namun, manik itu juga terkikis oleh kekuatanku. Apakah menurutmu manik spiritual masih akan berpengaruh padaku? Kata-kata ini memang benar. Saat itu, pembatasan di sini juga telah dihancurkan sedemikian rupa. Namun, jika dibandingkan, manik spiritual yang turun dari langit telah memungkinkan pembatasan di sini untuk melepaskan kekuatan yang lebih besar. Baru setelah itu, ia mampu terus menekan Pulau Kegelapan. Namun, dia telah menggunakan kekuatannya sendiri untuk mengikis manik spiritual ini selama bertahun-tahun. Terlebih lagi, dia telah menganugerahkannya kepada Moluotian. Awalnya, dia ingin Moluotian menjadi wakilnya untuk berkomplot melawannya di masa depan. Sayangnya, Moluotian terlalu mengecewakan dan benar-benar memberikan manik spiritual kepada orang lain. Apakah satu manik spiritual tidak cukup? Feng Hao membuka bibirnya menjadi senyuman. Setelah itu, dia menggelengkan kepalanya dan tertawa kecil, Aku ingin tahu apakah mungkin jika jumlahnya dua. Atau mungkin sebaiknya ku bilang, tiga. Segera, tubuh Feng Hao mulai memancarkan sisa cahaya ilahi biru yang tenang. Saat setiap cahaya ilahi biru yang tenang muncul, itu melambangkan manik spiritual. Dengan sangat cepat, empat cahaya ilahi biru yang tenang berputar di sekitar tubuh Feng Hao. Salah satunya adalah manik spiritual yang dia peroleh dari Moluotian. Pada saat ini, Moluotian sangat terkejut hingga dia tidak bisa berkata-kata. Jumlah manik spiritual di tubuh Feng Hao benar-benar tak terbayangkan. Bagaimana? Apakah kamu masih percaya bahwa aku tidak dapat mengaktifkan pembatasan tempat ini? Feng Hao mengangkat kepalanya. Ekspresinya dipenuhi keyakinan. Meskipun ada ketakutan di hatinya terhadap keberadaan misterius yang dia tidak tahu di mana itu, dia tahu bahwa sekuat apapun itu, itu masih terikat oleh batasan tempat ini. Meskipun pembatasan saat ini tidak sekuat sebelumnya, dia juga sangat jelas bahwa dia dapat menggunakan manik spiritual untuk mengaktifkan kekuatan pembatasan di tempat ini dan memperkuat kekuatan pembatasan tersebut. Dengan cara ini, tidak peduli siapa pihak lainnya, mereka tidak akan bisa melakukan apa yang mereka inginkan. Sepertinya aku telah meremehkanmu. Sesaat kemudian, suara itu terdengar lagi. Bahkan dia sangat terkejut ketika melihat empat manik spiritual di tangan Feng Hao. Objek apa yang dimaksud dengan manik spiritual? Mereka ditinggalkan oleh divinity pangu ketika dia meninggal. Tentu saja, mereka luar biasa. Kenapa aku tidak membuat kesepakatan denganmu? Namun, suara itu tiba-tiba berbicara pada saat ini. Tentu saja, itu ditujukan pada Feng Hao dan bukan Moluotian. Siapa kamu? Feng Hao mengabaikan suara itu dan malah bertanya. Meski dia sudah menebak-nebak di dalam hatinya, dia tetap perlu bertanya untuk memastikannya. Aku adalah yang mulia dunia iblis. Jika kamu membuat kesepakatan denganku, aku akan memberimu kekuatan yang lebih besar lagi saat aku turun ke dunia ini di masa depan. Tidak masalah meskipun kamu menjadi penguasa dunia ini. Suara itu penuh dengan godaan. Sepertinya dia ingin membuat kesepakatan dengan Feng Hao. Tentu saja, Feng Hao tidak akan setuju begitu saja. Dia akhirnya memahami identitas pihak lain. Keagungan dunia iblis. Oleh karena itu, kemungkinan besar di alas sumber dari makhluk iblis itu. Namun, Feng Hao tidak menyangka bahwa dia disegel oleh divinity Pangu di tempat ini. Pulau kegelapan ini bukan hanya jalan antara dunia iblis dan dunia penglai, tapi juga merupakan tempat di mana yang mulia dunia iblis disegel. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Ekspresi Feng Hao tidak berubah. Segera setelah itu, dia dengan santai bertanya. Gunakan manik spiritual di tanganmu untuk membuka segel di sini. Segera, suara itu menjadi sangat cemas. Jelas sekali, dia ingin melepaskan diri dari batasan tempat ini. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa kuatnya dia, dia tidak bisa mengabaikan kekuatan pembatasan ini. Manik spiritual dapat mematahkan kekuatan batasan di sini. Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut saat dia berbicara. Secara alami, manik spiritual dapat memperkuat batasan di sini. Secara alami, ia juga dapat mematahkan batasan di sini. Itu karena manik spiritual ini mengandung keilahian Pangu. Secara alami mereka memiliki kekuatan seperti itu. Feng Hao tersenyum. Dia melihat manik-manik spiritual yang tertinggal di permukaan tubuhnya dan mulai merenung di dalam hatinya. Tentu saja mustahil baginya untuk melanggar batasan di sini. Namun, dia sekarang tahu bahwa manik spiritual dapat memperkuat segel tempat ini. Baginya, ini mungkin kabar baik. Secara alami ada lebih dari empat manik spiritual di tubuhnya. Sebenarnya ada manik spiritual lain di dalam tubuhnya. Hanya saja dia tidak mengeluarkannya. Bagaimana, buatlah kesepakatan denganku dan aku dapat membantumu menerobos ke tahap umum ilahi. Saat ini, suara itu juga dipenuhi dengan godaan yang tak tertandingi. Di sampingnya, mata Moluotian juga memancarkan rasa cemburu saat mendengar ini. Menerobos tahap umum ilahi adalah sesuatu yang telah dia kejar selama bertahun-tahun. Namun, dia tidak berhasil. Jelas, Feng Hao sepertinya bisa mendapatkan kesempatan seperti itu. Bagaimana mungkin dia tidak iri? Menerobos ke tahap umum ilahi. Feng Hao tertawa pelan dan menggelengkan kepalanya. Segera setelah itu, dia melirik Moluotian dan tertawa. Mungkin hanya orang seperti itu yang akan menggunakan metode mengkhianati dirinya sendiri untuk mendapatkan kekuatan. Apa yang kamu butuhkan? Aku bisa memberikannya kepadamu di dunia ini. Yang jelas, sosok hitam itu tak menghentikan godaannya dan terus bertanya. Yang aku butuhkan adalah kamu terus disegel di sini. Feng Hao mengucapkan kata demi kata. Tiba-tiba, cahaya ilahi yang kuat muncul dari manik spiritual yang menempel di permukaan tubuhnya. Dalam sekejap, sepertinya pembatasan energi di sekitarnya telah diaktifkan. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Adegan ini menyebabkan sosok hitam itu merasa ketakutan. Sejujurnya, aku masih memiliki manik spiritual di tubuhku. Sepertinya itu cukup untuk menyegelmu lagi. 2.993 Segera, lima manik spiritual mulai beredar secara serempak. Suatu hal yang tak terlukiskan mungkin melanda seluruh tempat. Banyaknya simbol yang melayang di udara sepertinya telah diaktifkan oleh suatu kekuatan pada saat ini. Riak energi yang meletus dari lima manik spiritual menyebabkan perubahan aneh muncul di dunia ini. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana kamu bisa memiliki lima manik spiritual? Saat ini, Moluotian hampir menjadi gila. Ini adalah sesuatu yang dia tidak berani percayai. Dia memang memiliki manik spiritual di masa lalu. Namun, dia tidak memperbaikinya sendiri. Sebaliknya, itu diberikan kepadanya oleh yang mulia penguasa dunia iblis yang misterius. Oleh karena itu, dia jelas tahu betapa kuatnya kekuatan manik spiritual. Satu manik spiritual sudah cukup untuk menciptakan ahli yang tak tertandingi. Selain itu, fakta bahwa Feng Hao memiliki lima manik spiritual pada saat ini jelas merupakan masalah yang sangat menakutkan. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa Feng Hao mampu mengalahkannya dengan begitu mudah. Bagaimanapun, dia memiliki lima manik spiritual. Selain itu, tidak banyak kesenjangan antara budidaya mereka. Kali ini, Feng Hao akhirnya mengungkapkan semua kartu asnya. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti bahwa pulau kegelapan ini tidak hanya menutup jalan menuju dunia iblis. Ada juga keberadaan yang sangat menakutkan penguasa dunia iblis. Oleh karena itu, kali ini, apapun yang terjadi, dia harus menyegel orang ini sekali lagi. Segel di pulau kegelapan sebenarnya telah beroperasi selama bertahun-tahun. Itu tidak bisa lagi dipertahankan lebih lama lagi. Tampaknya ada semacam kekuatan misterius yang membimbing Feng Hao ke pulau kegelapan. Tidak, kamu tidak bisa menyegelnya lagi. Katakan padaku, aku bisa memuaskanmu dengan apapun yang kamu butuhkan. Pada saat ini, penguasa dunia iblis di pulau kegelapan akhirnya tampak ketakutan. Dia tidak tahu seberapa besar kekuatan yang bisa dilepaskan oleh lima manik spiritual. Namun, sekali lagi hal itu bisa membangkitkan segel tempat ini. Terlebih lagi, segel berikutnya akan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Sejak dia disegel di tempat ini, tidak hanya hubungan antara dunia iblis dan dunia ini terputus, tapi dia juga disegel di lorong ini. Saat ini, dia berada di lorong ini. Dia tidak bisa kembali ke dunia iblis, dia juga tidak bisa turun ke dunia penglai. Situasinya cukup canggung. Bertahun-tahun telah berlalu sejak kematian Hierark Pangu. Selama bertahun-tahun, dia selalu memikirkan cara untuk menghilangkan segelnya. Kenyataannya, dia telah berhasil. Meskipun manik spiritual jatuh dari langit kemudian dan menyempurnakan segelnya sekali lagi. Namun, dia tetap tidak menyerah. Sekali lagi, dia menghabiskan waktu bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Kali ini, dia tidak hanya melemahkan kekuatan segelnya, dia bahkan menggunakan kekuatannya sendiri untuk mencemari manik spiritual dan menjadikannya miliknya. Namun segel ini akhirnya ditinggalkan oleh Soverein Pangu. Di dunia penglai, penguasa Pangu adalah penguasa, penguasa segalanya. Segelnya masih tidak bisa dihancurkan. Sampai sekarang, segelnya sudah rusak parah, membuatnya bisa melihat cahaya siang hari sekali lagi. Namun, dengan kemunculan Fenghao, dan kemunculan lima manik spiritual, sangat mungkin segelnya menjadi sesempurna sebelumnya. Dengan kata lain, setelah bertahun-tahun, kerja kerasnya akan sia-sia. Bagaimana dia tega menyaksikan hal seperti itu? Oleh karena itu, penguasa dunia iblis tidak ragu-ragu membayar harga berapapun dengan harapan Fenghao tidak akan bertindak. Maafkan aku, kamu tidak bisa memberikan apa yang kuinginkan. Fenghao mencibir. Apa arti godaan ini baginya? Melihat ekspresi Fenghao, penguasa dunia iblis merasakan hawa dingin di hatinya. Dia tahu bahwa tidak semua orang adalah orang Moluotian. Saat itu, dia menyelamatkan Moluotian karena Moluotian mengatakan bahwa dia bahkan bisa menawarkan jiwanya. Dari sini terlihat bahwa tidak semua orang takut mati dan mendambakan keuntungan sementara. Kenapa kamu masih linglung? Serang dan hentikan dia. Namun, penguasa dunia iblis akhirnya meraung marah ke arah Moluotian saat ini. Saat ini, dia benar-benar tidak berdaya melawan Fenghao. Oleh karena itu, dia perlu mengandalkan Moluotian untuk menghentikan Fenghao. Jika Fenghao berhasil membangkitkan segel tempat ini, niscaya itu akan menjadi mimpi buruk baginya. Moluotian pulih karena terkejut. Dia melihat Fenghao saat ini dan mengatupkan giginya. Mengaktifkan kekuatan di dalam tubuhnya, dia segera menyerang Fenghao. Fenghao, yang mengaktifkan kekuatan manik spiritual, tidak menyangka Moluotian akan menyerangnya. Karena kecerobohannya, dia terpaksa mundur beberapa langkah. Moluotian, sebagai anggota puncak Lingqiao, kamu harusnya mengetahui dengan baik makhluk seperti apa dunia iblis itu. Apakah kamu benar-benar jatuh ke keadaan seperti itu? Fenghao berteriak dengan marah. Ia mengira Moluotian hanya menyimpan pikiran jahat di dalam hatinya. Namun, dia tidak menyangka bahwa dia akan benar-benar jatuh ke keadaan seperti itu dan bahkan membantu orang jahat melakukan perbuatan jahat. Saya sudah mati sejak saya diusir dari puncak Lingqiao. Ekspresi gila terlihat di wajah Moluotian. Dia dengan panik mengaktifkan energinya sendiri dalam upaya menghentikan Fenghao. Setelah itu, simbol-simbol di sekitar ruang kosong mulai bergetar dengan kecepatan yang mengejutkan. Bekas retakan hitam terus menyebar. Setelah itu, riak energi yang sangat menakutkan muncul. Memahami adegan ini, Fenghao tanpa sadar mengerutkan kening. Sepertinya penguasa dunia iblis tidak mampu menahan diri. Jika dia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk membuka segelnya, itu akan sangat merepotkan. Tidak, aku tidak boleh membiarkan makhluk iblis ini membuka segelnya. Fenghao menghirup udara dalam-dalam. Segera setelah itu, matanya beralih ke Moluotian. Segera, tatapannya berubah menjadi sangat dingin, sementara gelombang niat membunuh berkedip-kedip di matanya. Moluotian, awalnya aku ingin mengampuni nyawamu. Namun, kamu tidak memiliki rasa malu dan justru membantu orang jahat melakukan perbuatan jahat. Jangan salahkan aku karena tidak kenal ampun. Fenghao meraung marah. Segera setelah itu, energi di dalam tubuhnya meletus sepenuhnya. Dia tahu bahwa jika dia ingin menggunakan kekuatan manik spiritual untuk mengaktifkan segelnya sekali lagi, dia harus menghabisi Moluotian terlebih dahulu. Begitu dia membunuh Moluotian, tidak ada yang bisa menghentikannya. Ayo, kamu mati atau aku mati. Moluotian meraung marah. Meskipun tidak ada lagi manik spiritual kegelapan di dalam tubuhnya, budidayanya masih ada. Oleh karena itu, dia masih merupakan eksistensi yang sulit dihadapi Fenghao. Namun, pada saat ini, jejak aura kegelapan yang menyebar dari banyak celah di angkasa tiba-tiba melonjak ke tubuh Moluotian. 2994. Segera, hati Fenghao dipenuhi dengan kebingungan. Apa yang terjadi pada Moluotian? Bagaimana ini bisa menjadi begitu aneh? Namun, dia segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Energi di sekitarnya dengan cepat memasuki tubuh Moluotian dengan kecepatan yang aneh. Situasi ini menyebabkan aura dalam tubuh Moluotian mengalami perubahan yang mengejutkan. Pada awalnya, itu melonjak. Faktanya, itu mencapai tingkat yang bahkan ditakuti oleh Fenghao. Selanjutnya, ekspresi Moluotian menjadi sangat ganas. Segera setelah itu, dia tampak seperti setan. Banyak pembuluh darah muncul di permukaan tubuhnya. Bahkan, ada bekas darah. Seolah-olah dia sedang menahan rasa sakit yang luar biasa. Aura orang ini sedang diambil alih. Ekspresi Fenghao segera menjadi gelap. Segera setelah itu, dia menghubungkan titik-titik itu. Kemungkinan besar keagungan dunia iblis berusaha mengambil alih tubuh Moluotian. Dia menggunakan energinya sendiri untuk secara paksa memasuki tubuh Moluotian agar Moluotian dapat mencapai tingkat di mana dia bisa melawannya. Perlu diketahui bahwa Moluotian bukanlah tandingan Lin Dong sebelumnya. Hal ini terutama terjadi setelah Moluotian mengetahui bahwa Lin Dong memiliki lima manik jiwa. Oleh karena itu, mustahil bagi Moluotian untuk menjadi tandingannya. Namun, untuk menghentikan Lin Dong, keagungan dunia iblis tidak segan-segan menggunakan segala cara, bahkan jika itu ingin mengambil alih tubuh Moluotian. Moluotian, bangunlah. Jangan biarkan dia mengambil alih tubuhmu. Jika dia melakukannya, jiwamu akan hancur total. Namun, pada saat ini, Fenghao sedang mencoba menyelamatkan kesadaran terakhir Moluotian. Dia tidak ingin Moluotian mati karena ini. Lagi pula, jika dia membiarkan pihak lain berhasil mengambil alih tubuhnya, orang yang akan mati adalah Fenghao sendiri. Namun kenyataannya, Fenghao kecewa. Meskipun Moluotian memasang ekspresi menyeramkan di wajahnya, terlihat jelas bahwa dia sedang menahan rasa sakit yang tidak manusiawi. Namun, dia masih bergumam dengan suara rendah, kekuatan, inilah kekuatan. Aku butuh kekuatan. Karena rasa haus akan kekuasaan di hati Moluotian, menyebabkan dia terjerumus ke dalam kebejatan. Bahkan Fenghao tidak menyangka bahwa demi mendapatkan kekuatan yang bukan miliknya, Moluotian rela menyerahkan nyawanya. Melihat adegan ini, Fenghao juga menghela nafas. Apa gunanya melakukan ini? Betapapun kuatnya kekuatan ini, itu bukan milik Anda. Terlebih lagi, meskipun Anda memperoleh kekuatan ini, Anda mungkin tidak akan memiliki kesempatan untuk menggunakannya. Sesaat kemudian, Moluotian tiba-tiba mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Saat berikutnya, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Wajahnya ditutupi dengan banyak simbol hitam, sementara kilatan merah ganas terpancar dari matanya. Sikapnya sangat berbeda dari sebelumnya. Binatang setan. Memang benar, surga malah saat ini terlihat sama sekali tidak memiliki kemanusiaan. Dia tidak berbeda dengan binatang buas. Fenghao menyipitkan matanya. Segera setelah itu, dia tiba-tiba membukanya. Dia tidak menyembunyikan aura di dalam tubuhnya saat dia menatap Moluotian di depannya. Itu tidak benar. Moluotian yang asli mungkin sudah mati. Yang muncul di hadapannya hanyalah boneka yang telah direbut oleh kekuatan penguasa dunia iblis. Cek-cek, meski sedikit kurang, kamu masih bisa mengeluarkan sebagian dari kekuatanku. Seperti yang diharapkan Fenghao, mata Moluotian dipenuhi dengan cahaya merah-merah. Setelah itu, dia tertawa dingin. Nada ini bukan milik Moluotian. Metode yang tidak lazim. Bidat, apa menurutmu kamu bisa menghentikanku seperti ini? Fenghao tertawa dingin. Saat berikutnya, dia tiba-tiba mengambil langkah maju. Dia sama sekali tidak menyembunyikan kekuatan di dalam tubuhnya. Kekuatan manik spiritual langsung meletus. Lima cahaya ilahi biru yang tenang meledak dalam sekejap. Mereka langsung menembus langit malam seluruh pulau kegelapan. Saat ini, bahkan seluruh laut timur terpengaruh. Kekuatan manik spiritual beresonansi dengan kekuatan pulau kegelapan, tampak sangat menakutkan. Cek-cek, setelah aku membunuhmu, manik spiritual akan menjadi milikku. Lalu, aku akan bisa melepaskan diri dari pengekangan ini. Moluotian tertawa ganas saat ini. Banyak hitam menakutkan yang menempel di permukaan tubuhnya. Pada saat ini, seolah-olah Dewa Iblis telah turun. Mengaum. Segera setelah itu, raungan marah yang menakutkan keluar dari mulut Moluotian. Segera setelah itu, gelombang suara menyebar ke seluruh pulau kegelapan. Pulau kegelapan ini, yang mirip dengan pulau kematian, telah mendidih sepenuhnya pada saat ini. Bab 236, Pertarungan Kepemilikan. Segera, hati Feng Hao dipenuhi dengan kebingungan. Apa yang terjadi pada Moluotian? Tidak disangka itu menjadi sangat aneh. Namun, dia segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Energi di sekitarnya dengan cepat memasuki tubuh Moluotian dengan kecepatan yang aneh. Situasi ini menyebabkan aura dalam tubuh Moluotian mengalami perubahan yang mengejutkan. Pada awalnya, itu melonjak. Faktanya, itu bahkan mencapai tingkat yang bahkan menyebabkan Feng Hao merasa takut. Selanjutnya, ekspresi Moluotian menjadi sangat ganas. Segera setelah itu, dia menjadi seperti setan. Banyak urat hijau muncul di permukaan tubuhnya. Bahkan, ada bekas darah. Seolah-olah dia sedang menahan rasa sakit yang luar biasa. Aura orang ini menunjukkan bahwa dia sedang dirasuki. Ekspresi Feng Hao segera menjadi gelap. Segera setelah itu, dia menghubungkan titik-titik itu. Kemungkinan besar keagungan dunia iblis berusaha merasuki Moluotian. Dia telah menggunakan energinya sendiri untuk secara paksa memasuki tubuh Moluotian agar Moluotian dapat mencapai kualifikasi untuk melawannya. Perlu diketahui bahwa Moluotian bukanlah tandingan Lin Dong sebelumnya. Hal ini terutama terjadi setelah Moluotian mengetahui bahwa Lin Dong memiliki lima manik jiwa. Oleh karena itu, mustahil bagi Moluotian untuk menjadi tandingan Lin Dong. Namun, untuk menghentikan Lin Dong, keagungan dunia iblis tidak ragu-ragu menggunakan cara apapun, bahkan jika itu untuk merasuki Moluotian. Moluotian, bangunlah. Jangan biarkan dia merasukimu. Jika dia melakukannya, jiwamu akan hancur total. Namun, pada saat ini, Feng Hao sedang mencoba menyelamatkan kesadaran terakhir Moluotian. Dia tidak ingin Moluotian mati karena ini. Lagi pula, jika dia membiarkan pihak lain berhasil merasukinya, orang yang akan mati adalah Feng Hao sendiri. Namun, Feng Hao kecewa. Meskipun ekspresi Moluotian saat ini sangat ganas dan jelas bahwa dia sedang menahan rasa sakit yang tidak manusiawi, dia masih bergumam dengan suara rendah, kekuatan. Ini adalah kekuatan. Aku butuh kekuatan. Ini karena hasrat batin Moluotian akan kekuasaan telah menyebabkan dia jatuh ke dalam kebobrokan. Faktanya, bahkan Feng Hao tidak menyangka bahwa Moluotian rela menyerahkan nyawanya demi mendapatkan kekuatan yang bukan miliknya ini. Feng Hao menghela nafas pelan saat melihat adegan ini. Apa gunanya melakukan ini? Terlepas dari seberapa kuatnya kekuatan ini, itu bukan miliknya. Terlebih lagi, kemungkinan besar dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menggunakan kekuatan ini meskipun dia mendapatkannya. Sesaat kemudian, Moluotian tiba-tiba menjerit sedih. Saat berikutnya, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Wajahnya ditutupi dengan banyak pola hitam, sementara kilatan merah ganas terpancar dari matanya. Sikapnya sangat berbeda dari sebelumnya. Binatang Iblis 2.995 Keagungan dunia Iblis menggunakan sejenis energi merah tua. Namun, energi semacam ini adalah energi yang sangat asing bagi Feng Hao. Makanya, dia tidak berani meremehkannya. Pedang panjang energi merah-merah menembus ruang kosong. Setiap kali mendarat, sepertinya ia bisa menembus langit, menyebabkan seseorang merasa mustahil untuk menolaknya. Saya akan membunuhmu. Namun, pada saat ini, mata Feng Hao melebar karena marah saat dia menatap sosok di depannya. Segera, Pulau Kegelapan dipenuhi dengan cahaya ilahi sembilan warna yang megah. Kemudian, disertai dengan banyak cahaya ilahi biru tenang yang menembus seluruh langit. Setiap kata Feng Hao dipenuhi dengan keyakinan besar. Setiap kata yang dia ucapkan bagaikan pedang surgawi yang dengan kejam menebas tubuh Moluotian. Tidak ada pertukaran energi. Namun, sikap mengesankan ini saja sudah cukup untuk memaksa Moluotian mundur sementara. Kepercayaan diri. Inilah kekuatan yang dimiliki setiap praktisi. Kadang-kadang, kepercayaan diri semacam ini merupakan kekuatan yang sangat misterius. Meskipun Feng Hao tahu bahwa dia sedang menghadapi individu yang luar biasa, dia masih memiliki kepercayaan diri untuk maju dengan berani. Dia tidak menunjukkan rasa takut sedikitpun. Membual tak tahu malu. Bahkan Divine Pangu pun tidak berani bersikap sombong di hadapanku. Hanya seorang anggota generasi muda. Moluotian tertawa dingin. Meski dia merasa itu sedikit aneh, tentu saja dia tidak terlalu memikirkannya. Dari cara dia melihatnya, Feng Hao hanyalah orang yang memiliki sedikit keberuntungan. Namun, Feng Hao terlalu percaya diri. Kali ini, dia mengambil inisiatif menyerang. Dia mengambil langkah ke depan dan mengeluarkan aura kuat saat dia mendekat. Berdengung. Segera, Moluotian tidak mau kalah. Energi yang kuat bergemuruh tanpa henti seperti kilat surgawi. Lebih penting lagi, lapisan baju perang hitam telah muncul di permukaan tubuh Moluotian. Banyak pola gelap menutupinya, membuatnya tampak semakin misterius. Ekspresi Feng Hao tidak berubah, tetapi segudang emosi muncul di hatinya. Meskipun surga malah saat ini hanya dimiliki oleh sebagian dari kekuatan supremasi dunia iblis, kekuatan yang dia tunjukkan sangat mendominasi. Dia memang layak menjadi seseorang yang hanya bisa dilawan oleh divinity Pangu saat itu. Pada saat ini, Moluotian mengenakan baju perang hitam. Energi hitam masih melekat di sekelilingnya, berubah menjadi banyak binatang iblis yang ganas. Ini tentu saja ilusi. Namun, hal itu juga menyebabkan Moluotian tampak lebih menakutkan. Seekor harimau hitam yang marah, demonik sparrow yang mendesis, del. Semua binatang suci serupa ini muncul pada saat yang bersamaan. Mata Moluotian memerah. Cahaya dingin keluar dari matanya saat dia menatap lurus ke arah Feng Hao. Auranya mengeluarkan tekanan yang sangat kuat. Kamu hanya seekor semut. Apa yang membuatmu berpikir kamu bisa melawanku? Menghadapi penghinaan Moluotian, Feng Hao melangkah maju selangkah demi selangkah. Cahaya ilahi berkembang di setiap langkah, seperti banyak bunga teratai yang mekar. Inilah yang disebut adalah hasil dari kultivasi tubuhnya yang telah mencapai batasnya. Kamu pikir kamu ini siapa? Ini adalah dunia penglai. Tentu saja dunia ini tidak akan membiarkan makhluk iblis seperti memuncul. Kenapa aku harus membunuhmu? Suara dingin Feng Hao tidak menunjukkan tanda-tanda dirugikan. Ketika aura keduanya berbenturan, seluruh pulau kegelapan mengalami riak energi yang sangat besar. Tsunami besar telah terjadi di sekitar samudera Kutub Timur. Itu adalah pemandangan yang sangat kacau. Kalau begitu, kamu bisa mati. Moluotian tertawa dingin. Segera setelah itu, kedua tangannya tiba-tiba membentuk banyak segel aneh. Pada saat ini, ruang kosong bergetar dengan lembut. Tanpa ragu-ragu, banyak pedang panjang energi hitam terbentuk dengan tubuhnya sebagai pusatnya. Semuanya melayang di udara. Formasi pedang pembunuh dewa. Moluotian dengan lembut berteriak dengan marah. Setiap kata seperti guntur. Dalam sekejap, 36 cahaya pedang merah tiba-tiba turun dari udara dan sepenuhnya menutup jalan Feng Hao. Pada saat yang sama, kekuatan yang sangat kuat muncul dari formasi pedang ini. Sepertinya ia mencoba melenyapkan Feng Hao dengan paksa. Setiap pedang panjang berwarna merah tua disertai dengan riak energi yang menakutkan. Seolah-olah mereka bisa membelah langit dan bumi. Mereka tidak boleh diremehkan. Belum lagi itu adalah formasi pedang yang dibentuk oleh kombinasi 36 pedang. Tak lama kemudian, udara bergetar. Feng Hao sedikit mengangkat kepalanya. Matanya tidak menunjukkan ekspresi apapun. Sebaliknya, dia membalik tangannya dan melepaskan pancaran cahaya ilahi sembilan warna. Suara gemuruh terdengar tanpa henti. Seolah-olah petir ilahi telah turun ke dunia. Bang! Feng Hao mengendalikan beberapa energi sembilan warna yang sangat besar di tangannya. Dia tampak seperti seorang raja yang mengendalikan petir ilahi saat dia mengambil langkah maju. Meski begitu, setiap langkah yang diambilnya menyebabkan seluruh pulau kegelapan bergetar. Banyak pedang panjang yang menakutkan ditembakkan secara eksplosif dan tanpa ampun ditembakkan ke arah Feng Hao. Namun, pedang ki yang sangat menakutkan ini ditembakkan pada saat ini dan menyerang Feng Hao. Namun, mereka sama sekali tidak berguna. Semuanya berubah menjadi titik cahaya dalam sekejap dan dihancurkan sepenuhnya oleh sembilan cahaya surgawi berwarna. Bang! Pada saat yang sama, Feng Hao seperti dewa perang saat dia tiba-tiba mengambil langkah maju. Dalam sekejap, langit runtuh dan bumi retak. Sembilan energi berwarna di tangannya mulai mengedarkan banyak energi menakutkan di dalam tubuhnya. Sekali lagi, itu diaglomerasi menjadi petir ilahi sembilan warna besar yang menghantam dengan keras. Pedang itu menekan langit. Aura yang sangat kejam ini memberikan ilusi kepada orang-orang bahwa seorang penguasa tirani telah turun ke dunia dan menghancurkan semua kejahatan di dunia. Cahaya ilahi sembilan warna di sekujur tubuhnya bersinar terang, menerangi seluruh dunia. Petir ilahi sembilan warna itu seperti penguasa segalanya. Saat turun, tidak ada yang bisa menghentikannya. Itu setebal gunung dan disertai aura yang bisa menghancurkan dunia. Dalam sekejap, 36 pedang ki di depannya dihancurkan dengan paksa oleh petir ilahi yang sangat menakutkan ini. Dalam sekejap mata, pedang merah-merah ki hancur. Seolah-olah mereka belum pernah muncul. Hal yang paling mengejutkan tentang keseluruhan proses ini adalah energi yang ditampilkan Feng Hao sudah sangat menakutkan. Ini jelas melampaui pemahaman orang biasa terhadap seorang ahli tahap berdaulat. Itu sangat dekat dengan panggung umum ilahi. Mata Moluotian melebar karena marah ketika dia melihat serangannya telah dibatalkan. Meskipun dia sangat marah, ada rasa tidak percaya di matanya. Tidak peduli apapun, kekuatan yang ditunjukkan Feng Hao telah jauh melampaui kekuatannya. Memikirkan bahwa ini akan menakutkan, sungguh tak terbayangkan. Tidak, bocah ini harus disingkirkan. Kalau tidak, jika dia terus tumbuh dan menjadi panggung ilahi kedua, itu akan merepotkan. Dunia iblis kita secara alami tidak akan bisa terus mendominasi langit. 2996 Niat membunuh dalam hati Moluotian melonjak seperti badai dan dia tidak menyembunyikannya sama sekali. Feng Hao secara alami dapat mendeteksi niat membunuh ini. Segera, rasa dingin di dalam hatinya meningkat bukannya menurun. Dia jelas menyadari bahwa jika dia gagal hari ini, supremasi dunia iblis akan turun lagi ke dunia ini. Jika demikian, konsekuensinya tidak terbayangkan. Apapun yang terjadi, dia tidak boleh gagal. Namun, serangan pendahuluan Moluotian telah gagal. Itu telah dihancurkan sepenuhnya oleh Feng Hao. Segera, seluruh pulau kegelapan menjadi kacau balau. Raungan marah dari binatang iblis terdengar dari kejauhan. Sepertinya mereka akan muncul kapan saja. Jelas sekali, ini adalah taktik Moluotian. Dia telah memanipulasi binatang iblis di sini dan menggunakannya untuk menghadapi Feng Hao. Lagi pula, keagungan dunia iblis saat ini menggunakan sebagian kekuatannya untuk mengambil alih tubuh Feng Hao, dan bukan tubuh aslinya. Jika tidak, membunuh Feng Hao hanya membutuhkan satu pemikiran. Keagungan dunia iblis ini memang hebat. Di bawah pengaruh kekuatannya, pembatasan di Pulau Kegelapan telah kehilangan pengaruhnya. Feng Hao menyipitkan matanya dan merenung dalam hatinya. Awalnya, tidak ada seorang pun di Pulau Kegelapan, termasuk dirinya, yang bisa menggunakan kekuatan apapun. Namun, seiring pulihnya kekuatan keagungan dunia iblis, batasan ini mulai hilang. Di saat yang sama, dia juga bisa menggunakan kekuatannya. Hal ini menyebabkan Feng Hao menghela nafas lega. Kalau tidak, akan terlalu merepotkan untuk mengatasinya. Lagi pula, dia tidak ingin hanya mengandalkan kekuatan fisiknya untuk bertarung melawan makhluk raksasa ini. Namun, sepertinya aku harus mengubah medan perang. Kalau tidak, begitu binatang iblis itu menyerbu, pasti akan menjadi jauh lebih sulit untuk dihadapi. Feng Hao menghirup udara dalam-dalam. Setelah itu, dia membuat keputusan dalam hatinya. Tempat ini bisa dikatakan sebagai inti dari pembatasan di pulau kegelapan. Namun, karena itulah tempat ini menjadi sumber kekuatan keagungan dunia iblis. Saat ini, dia mengandalkan sebagian dari kekuatannya untuk mengambil alih tubuh Moluotian. Selama dia meninggalkan area ini, kekuatan di dalam tubuh Moluotian akan terus bertambah. Ini bukanlah hal yang baik. Oleh karena itu, jika dia ingin mengakhiri pertempuran secepat mungkin, dia harus mencegah penguasa iblis mengisi kembali energinya di tubuh surga Wimara. Hanya dengan begitu dia akan memiliki peluang untuk menang. Segera, Feng Hao ingin menggunakan kekuatan spasial untuk mengubah medan perang. Namun, Moluotian segera merasakannya saat dia bergerak. Dia tanpa sadar terkekeh, kamu ingin melarikan diri. Bermimpilah. Setelah suara Moluotian terdengar, dia segera menyatukan kedua telapak tangannya dan dengan lembut berteriak, Void Cross Annihilation. Feng Hao segera merasakan sesuatu setelah suara ini terdengar. Namun, sebelum dia bisa bereaksi, dia tiba-tiba melihat cahaya hitam berbentuk salib keluar dari tangan Moluotian. Itu dengan cepat melonjak ke arahnya. Proses ini bahkan tidak memakan waktu sedetik pun. Mata Feng Hao tiba-tiba melebar. Namun, dia telah jatuh ke dalam kisaran kecepatan cahaya berbentuk salib. Segera, kekuatan besar tiba-tiba muncul di sekujur tubuhnya. Dia tidak bisa menolak sama sekali. Segera setelah itu, Feng Hao hanya bisa menyaksikan retakan spasial besar terbentuk di sekitar tubuhnya karena cahaya hitam berbentuk salib. Kekuatan hisap yang menakutkan terpancar dari dalam celah ini terus-menerus menyebabkan tubuh Feng Hao kehilangan keseimbangan. Batal, pengasingan. Namun, Moluotian belum selesai. Setelah membuat beberapa segel tangan yang rumit secara berurutan, dia tiba-tiba berteriak dengan marah. Sesaat kemudian, tubuh Feng Hao langsung menghilang dari tempatnya. Sekilas, sepertinya dia telah terkurung oleh kekuatan cahaya berbentuk salib hitam. Setelah itu, dia diasingkan ke kehampaan yang tak ada habisnya. Huh, aku ingin melihat bagaimana kamu akan menemukan jalan kembali setelah aku diasingkan ke kehampaan yang tak ada habisnya. Pada saat ini, Moluotian juga berulang kali mencibir. Dia tampak sangat puas dengan semua yang telah dia lakukan. Sebelumnya, dia sebenarnya telah menggunakan teknik rahasia tertentu dari ras iblis yang memungkinkan dia untuk secara paksa membuang dirinya ke dalam kehampaan yang tak ada habisnya melalui penggunaan kekuatan spasial. Kekosongan itu misterius dan tak terduga. Bahkan jarak yang kecil pun kemungkinan besar setara dengan seribu mil. Oleh karena itu, menurut kesimpulannya, Feng Hao seharusnya diasingkan ke dalam kehampaan olehnya dan dia tidak akan dapat menemukan koordinat untuk kembali. Namun, sebaliknya, dia meninggalkan jejaknya sendiri di tubuh Feng Hao. Oleh karena itu, dia dapat menggunakan metodenya sendiri untuk menemukan Feng Hao. Menurut ekspektasinya, selama Feng Hao mati dalam kehampaan yang tak ada habisnya, dia akan dapat mengambil kembali manik spiritual tersebut. Setelah itu, dia akan menggunakan tubuh malah Heavenly untuk membatalkan pembatasan tempat ini. Soul Bat bisa memperkuat segel tempat ini. Tentu saja, itu juga bisa membuka segel tempat ini. Kemungkinan besar bahkan Dewa Pangu pun tidak mengharapkan hal ini. Mol Wotian terdiam pada saat ini. Dia sedang menunggu. Dia sedang menunggu saat Feng Hao meninggal. Setelah itu, dia akan muncul di samping Feng Hao. Terlepas dari di mana Feng Hao berada, selama jejak yang ditinggalkannya di tubuhnya tetap ada, dia akan dapat tiba di samping Feng Hao dalam sekejap. Sekalipun dia adalah mayat. Harus dikatakan bahwa rencana Mol Wotian sangat bagus. Namun, dia meremehkan satu hal. Feng Hao jauh lebih akrab dengan kekuatan spasial daripada dirinya. Ini karena Mol Wotian bahkan telah memperoleh warisan dari nihiliti imortal. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang memiliki pemahaman lebih baik tentang hukum luar angkasa selain dia. Meskipun dia merasa teknik rahasia surga malah ini sedikit misterius dan tak terduga, dia masih dapat dengan mudah kembali ke tempat asalnya. Pengusiran kekosongan surga malah tidak berpengaruh padanya. Saat ini, namun, di saat berikutnya, ruang di depannya tiba-tiba terkoyak. Sosok sembilan warna langsung melesat keluar. Itu disertai dengan energi yang sangat menakutkan karena langsung menyerangnya. Bagaimana ini mungkin? Mol Wotian segera mengungkapkan ekspresi terkejut. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana Feng Hao bisa kembali dari kehampaan yang tak ada habisnya? Ini benar-benar melebihi ekspektasinya. Namun, kali ini, serangan Feng Hao sangat mendadak. Dia benar-benar memanfaatkan fakta bahwa Mol Wotian tidak memiliki kewaspadaan sedikitpun. Dia secara langsung menggunakan kekuatan Heaven Surat di dalam tubuhnya dan dengan kejam memberikan pukulan fatal pada Mol Wotian. Bang. 2997. Sebelumnya, Mol Wotian sebenarnya cukup naif hingga menggunakan kekuatan hukum ruang untuk mengusir Lin Dong ke dalam kehampaan yang tak ada habisnya dan meninggalkan bekas di tubuhnya. Apakah Mol Wotian benar-benar percaya kalau Lin Dong tidak punya kemampuan membalas? Pada saat ini, seluruh tubuh Mol Wotian dengan kejam dikirim terbang ke kejauhan karena serangan Feng Hao. Namun, Feng Hao tidak menghentikan serangannya. Sebaliknya, mereka menjadi lebih ganas. Tanpa ragu-ragu, seluruh tubuh Feng Hao sekali lagi melesat ke depan. Kekuatan luar biasa langsung melonjak. Cahaya ilahi sembilan warna bersilangan dan muncul. Seolah-olah lapisan cahaya ilahi sembilan warna telah menyelimuti seluruh pulau kegelapan. Tanpa penundaan, serangan Feng Hao datang gelombang demi gelombang. Dia tidak memberikan kesempatan kepada Mara Surgawi untuk bereaksi. Cahaya ilahi sembilan warna seperti lautan. Seluruh pulau kegelapan segera menjadi gemerlap. Seolah-olah saat itu siang hari, seseorang tidak dapat melihat apapun selain cahaya ilahi sembilan warna yang menyelaukan. Panas sekali. Meskipun jaraknya sangat jauh, seseorang masih bisa merasakan perubahan di pulau kegelapan. Segera, seluruh laut timur merasakan perubahan di sini. Binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya dari suku laut menjadi sangat panik. Semuanya menoleh. Namun, mereka tidak berani mendekati pulau kegelapan. Bagaimanapun, mereka tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Kali ini, cahaya ilahi sembilan warna itu seperti nyala api. Itu sangat kuat. Bahkan Moluotian pun diliputi olehnya. Dia menjerit menyedihkan. Meskipun dia memiliki kekuatan supremasi dunia iblis, dia masih belum bisa menandinginya. Keagungan dunia iblis memang pantas mendapatkan reputasinya. Meskipun dia telah menggunakan sebagian dari kekuatannya untuk mengambil alih tubuh cahaya ilahi sembilan warna seperti api Feng Hao, dia masih mampu bertahan sampai sekarang. Jika itu adalah Moluotian sendiri, kemungkinan besar dia sudah berubah menjadi abu dan menghilang dari dunia ini. Namun, meskipun demikian, cahaya ilahi sembilan warna menyelimuti seluruh tubuh orang ini. Meski hanya kepalanya yang tersisa setelah dibakar, dia tetap bertahan dan melawan kekuatan Feng Hao sendirian. Ini adalah perwujudan kekuatan ekstrim. Bahkan jika itu orang lain, mereka mungkin akan malu melihat ini. Feng Hao memasang ekspresi serius di wajahnya. Meskipun malah Heaven telah dirasuki, apa yang dia tunjukkan saat ini sangatlah kuat. Itu bukan hanya cahaya dewa sembilan warna yang sederhana. Selain kekuatan murka surgawi, itu juga mengandung kekuatan mutiara roh. Cahaya ilahi sembilan warna menenggelamkan seluruh pulau kegelapan, tetapi meskipun sangat menakutkan, itu masih tidak dapat sepenuhnya menghancurkan tubuh fisik malatian. Jika ada pakar Soverein realem lain yang menghadapi tingkat kekuatan ini, hanya akan ada satu hasil. Ini hanya mendekati batas langit dan bumi. Hanya sebagian dari kekuatan ini saja sudah cukup untuk memungkinkan tubuh fisik seseorang melampaui kefanaan dan memasuki tingkat kesucian. Seperti yang diharapkan dari keberadaan yang setara dengan Divine Pangu, Gumam Feng Hao dalam hatinya. Sebagai pencipta dunia ini, Divine Pangu bisa dikatakan yang terkuat. Namun, dia tidak bisa sepenuhnya membunuh keagungan ras iblis di masa lalu dan hanya bisa mengandalkan kekuatannya untuk menyegelnya di tempat ini. Dari sini, pada akhirnya, Malaheven akhirnya tidak mampu bertahan lebih lama lagi. Tubuh fisiknya berangsur-angsur berubah menjadi ketiadaan di bawah pancaran cahaya ilahi sembilan warna dan kekuatan mutiara roh. Tidak ada sedikitpun kehidupan yang tersisa dalam dirinya. Api pancaran ilahi yang mengandung kekuatan mutiara roh ini adalah penghalang terbesar bagi ras iblis. Jika dia tidak punya solusi, kematian hanya tinggal menunggu waktu. Penghancur langit. Penghancur bumi. Penghancur dao. Penghancur diri sendiri. Segera, sisa kepala Malaheven mengeluarkan tangisan. Cahaya di sekujur tubuhnya tiba-tiba menjadi cemerlang. Pada saat ini, seluruh auranya tiba-tiba menjadi sunyi. Namun, hal tersebut hanya berlangsung sesaat. Sesaat kemudian, pancaran cahaya dewa hitam bersinar dari tubuh Malaheven dan menembus kepalanya. Segera setelah itu, pancaran cahaya dewa hitam yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dan sekali lagi membentuk sebuah tubuh. Dalam sekejap, aura Malaheven sekali lagi menjadi mengamuk dan beringas. Bang! Terbentuk ini langsung menjadi buram. Pada saat berikutnya, sekali lagi meledak, berubah menjadi cahaya ilahi hitam yang tak terhitung jumlahnya yang melayang di udara. Feng Hao membelalakan matanya saat melihat pemandangan ini. Dia tidak tahu teknik rahasia macam apa yang Malaheven gunakan saat ini. Namun, perubahan ini tidak berakhir begitu cepat. Faktanya, hal itu bahkan terulang tiga kali lagi setelah itu. Total ada empat keruntuhan. Setelah keruntuhan keempat, energi hitam sekali lagi membentuk benda yang lebih kokoh. Meskipun tubuh ini senyap seperti Malaheven, tidak ada lagi sedikitpun pancaran cahaya sembilan warna di atasnya. Ini karena sebelumnya, Malaheven tidak dapat melepaskan diri dari pancaran cahaya sembilan warna di tubuhnya terlepas dari bagaimana dia mencobanya. Namun, setelah empat transformasi ini, pancaran dewa sembilan warna di tubuhnya akhirnya menghilang sepenuhnya. Teknik rahasia macam apa ini? Dia jelas berada dalam situasi kematian, tapi dia masih bisa melarikan diri. Ini, bukankah ini mirip dengan teknik ilahi generasi Phoenix Nirvana milikku? Namun, teknik yang digunakan Malaheven kali ini terlihat lebih aneh. Itu karena cahaya ilahi sembilan warna memiliki kekuatan manik spiritual. Dengan demikian, itu tidak akan hilang dengan mudah bagi makhluk ras iblis seperti Moluotian. Namun, Moluotian mengandalkan teknik rahasia ini untuk secara paksa melepaskan diri dari kekuatan cahaya ilahi sembilan warna dan mendapatkan kehidupan baru. Berat, aku telah meremehkanmu. Kamu sebenarnya memaksaku untuk menggunakan teknik sembilan rotasi samsara. Pada saat ini, ekspresi Malaheven yang terlahir kembali juga menyeramkan. Dia menatap Feng Hao dan suaranya dipenuhi dengan dingin. Menghadapi ekspresi Malaheven, ekspresi Feng Hao menjadi lebih serius. Saat ini, Malaheven sepertinya telah memperoleh kehidupan baru. Kekuatannya menjadi lebih kuat dan dia akan semakin sulit untuk dihadapi. Yang paling. Namun, pada saat ini, suara samar tiba-tiba keluar dari tubuh Moluotian. Segera setelah itu, dengusan dingin keluar dari tubuh Moluotian saat auranya tiba-tiba melemah. Pada saat ini, Feng Hao memang telah menangkap pemandangan ini. Segera, dia mulai merenung dalam hatinya. Mungkinkah, teknik rahasia yang digunakan Malaheven tidak lengkap? Atau mungkinkah karena kekuatannya terbatas, dia tidak dapat sepenuhnya menggunakan teknik sembilan rotasi samsara saat ini dan terjadi kecelakaan? Jika itu benar-benar terjadi, maka ini adalah kesempatan terakhir untuk berurusan dengan Malaheven. Ledakan 1998 Feng Hao tidak ingin memberi kesempatan pada Moluotian. Niat membunuh di hatinya tidak bisa disembunyikan. Terlepas dari seberapa kuat Moluotian, dia tidak dapat menghentikan serangan Feng Hao. Cahaya ilahi sembilan warna di matanya bersinar terang. Dalam sekejap, cahaya ilahi sembilan warna itu seperti cahaya ilahi yang cemerlang yang menerangi seluruh langit. Pada saat ini, beberapa binatang iblis muncul satu demi satu di sekitarnya. Semuanya didakwa dalam upaya menghentikan Feng Hao. Namun, pada saat berikutnya, tubuh binatang iblis ini langsung berubah menjadi abu. Kekuatan cahaya ilahi sembilan warna meledak hingga batasnya dalam sekejap. Itu memusnahkan segalanya, termasuk ruang angkasa itu sendiri. Moluotian mengatupkan giginya dan menatap Feng Hao. Tubuhnya sekali lagi berubah menjadi keadaan hitam buram, dan dia sekali lagi menghindari serangan Feng Hao. Sebaliknya, dia menyembunyikan dirinya dalam kehampaan yang tak ada habisnya. Begitu saja, Moluotian menghilang dari tempatnya. Sebelumnya, dia ingin menggunakan teknik rahasia tata ruang tertinggi untuk mengusir Feng Hao ke dalam kehampaan yang tak ada habisnya. Sekarang, dia ingin mengandalkan teknik seperti itu untuk melarikan diri. Menghadapi pemandangan ini, Moluotian tiba-tiba menghilang. Segera setelah itu, Feng Hao tercengang. Dia tidak bisa lagi melihat sosok Moluotian di pulau kegelapan ini. Bahkan auranya menjadi tidak terdengar dalam sekejap. Kemana dia pergi? Segera, Feng Hao berdiri di udara. Matanya yang tajam menyapu sekelilingnya, tapi dia tidak menemukan apapun. Binatang iblis yang muncul di sekitarnya tidak menimbulkan banyak ancaman baginya untuk saat ini. Binatang iblis ini tidak dapat berbuat banyak karena mereka berada di antara dia dan letusan surga malah. Namun, satu jam telah berlalu dalam keadaan ini. Namun, aura Moluotian sepertinya telah hilang sepenuhnya. Hal ini menyebabkan seseorang tanpa sadar bertanya-tanya ke mana perginya Moluotian. Melarikan diri melalui kehampaan. Mustahil. Tubuh utamanya masih tersegel di sini. Bahkan jika dia lari, dia tidak akan bisa melarikan diri. Segera, Feng Hao menjadi sangat berhati-hati. Malah Heavens bisa muncul kapan saja. Dia tidak boleh gegabuh. Semakin banyak binatang iblis muncul di sekelilingnya. Namun, binatang iblis yang mengaum ini tidak mampu membuka segel di sekelilingnya. Mungkin, beberapa binatang iblis begitu kuat sehingga mereka bisa membuka segel dan menyerang Feng Hao. Namun, sebelum mereka bisa mendekat, mereka berubah menjadi abu oleh kekuatan Feng Hao. Cahaya ilahi sembilan warna sama luasnya dengan lautan. Sulit membayangkan betapa kuatnya kekuatan Feng Hao. Bang! Namun, pada saat ini, riak energi dengan cepat menjadi kacau. Sebuah lubang muncul di kehampaan. Dalam sekejap, sosok hitam buram keluar dari kehampaan. Meskipun auranya tidak stabil, dia telah menstabilkan luka fisiknya. Terlebih lagi, riak energi yang menyebar darinya secara samar-samar menunjukkan bahwa dia telah pulih ke kondisi puncaknya. Sepertinya samsara baik-baik saja. Dia memang layak menjadi yang mulia dunia iblis. Tekniknya yang luar biasa sungguh sulit dipercaya. Feng Hao berseru berulang kali pada saat ini. Teknik rahasia ini memungkinkan tubuh fisik seseorang mengalami transformasi lain dan membentuk tubuh fisik baru. Meskipun proses ini sangat sulit, dia masih berhasil melakukannya. Terlebih lagi, dia mengandalkan teknik ini untuk menyelamatkan dirinya dan menghindari banyak serangan. Feng Hao menghirup udara dalam-dalam. Saat ini, dia tidak memiliki banyak trik. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengaktifkan sembilan cahaya ilahi berwarna di dalam tubuhnya sesuai isi hatinya. Saat kekuatan manik jiwa meresap ke dalam, api cahaya ilahi sembilan warna meluas bersama angin dan memenuhi separuh langit dalam sekejap. Saat ini, Mo Luotian, yang dirasuki, adalah lawan paling merepotkan yang pernah ditemui Feng Hao. Dia telah melampaui semua orang yang dia temui di masa lalu. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, ekspresi Feng Hao tidak banyak berubah. Sebaliknya, semangat juang di hatinya berangsur-angsur mendidih. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku adalah yang mulia dunia iblis tanpa alasan? Namun, pada saat ini, Mo Luotian mengangkat kepalanya dan meraum dengan marah. Dapat dikatakan bahwa dia benar-benar marah. Sejak dia ada, selain divinity pangu saat itu, tidak ada orang lain yang bisa membuatnya merasa begitu tidak berdaya. Memang benar, Mo Luotian hanya menggunakan sebagian dari kekuatannya. Namun, secara keseluruhan, Feng Hao hanyalah anggota generasi muda. Secara logika, Feng Hao seharusnya tidak cocok untuknya. Namun, tubuh fisiknya telah hancur dan dia bahkan terpaksa berada dalam situasi putus asa. Ruang kosong. Segera setelah itu, Mo Luotian ingin terus melawan. Namun, dengan teriakan marah, dia hendak melepaskan teknik rahasia lainnya. Pada saat ini, Mo Luotian tampak lebih menakutkan. Dia seperti dewa setan. Mata merahnya sangat dingin. Tutup mulutmu. Teknik rahasia apa lagi yang ingin kamu gunakan? Segera, Feng Hao tertawa dingin. Seluruh tubuhnya melesat ke depan. Seperti bola meriam. Tidak ada keraguan sama sekali. Segera, api cahaya ilahi sembilan warna yang memenuhi langit menyapu dengan dahsyat seperti badai dan melonjak menuju langit malah. Cahaya ilahi sembilan warna yang luas dan perkasa menyapu seperti badai, menyebabkan seluruh tempat menjadi panas terik. Namun, Mo Luotian tidak menyadari bahwa ada cahaya ilahi tajam yang tidak terdeteksi di dalam cahaya ilahi sembilan warna yang luas dan perkasa ini. Itu disertai dengan kekuatan destruktif yang sangat besar saat ia turun dengan ganas. Bang! Suara keras muncul. Tanpa ragu-ragu, ia menyebar dengan luas dan dahsyat. Namun, cahaya tajam yang tersembunyi juga langsung mengenai kepala Mo Luotian saat ini. Murid Feng Hao menyusut. Kali ini, dia melihat Mo Luotian bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bereaksi sebelum serangan tersembunyinya benar-benar mengenai kepalanya. Bahkan, dia malah dimusnahkan dalam sekejap. Serangannya mengandung kekuatan solbet dan menghancurkan tubuh fisik Mo Luotian. Bahkan jika Mo Luotian menggunakan skill samsara lagi, itu akan sia-sia. Cahaya ilahi hancur. Cahaya ilahi hitam secara bertahap dimusnahkan dalam api cahaya ilahi sembilan warna yang terang. Biarkan aku melihat trik apa lagi yang kamu punya kali ini. Meskipun demikian, Feng Hao tidak lengah. Sebaliknya, dia terus melancarkan serangannya dengan cara yang gila. Segera, serangannya terus-menerus membombardir tubuh fisik Mo Luotian dalam upaya untuk memusnahkan jiwanya. Ini karena kepala Mo Luotian telah hancur. Secara logika, jiwanya juga harusnya dirusak. Saat ini, tubuh Mo Luotian hanya dimiliki oleh sebagian kekuatan keagungan dunia iblis. Selama tubuh fisik Mo Luotian hancur, keagungan dunia iblis tidak punya cara lain untuk melawannya. 1999 Ledakan Namun, pada saat ini, Malatian, yang telah berubah menjadi tumpukan lumpur, tiba-tiba memancarkan cahaya dewa hitam yang cemerlang. Itu adalah pemandangan yang sangat aneh. Detik berikutnya, tubuh fisik baru tercipta. Terlebih lagi, sama seperti sebelumnya, ia sepenuhnya menghindari serangan energi Feng Hao. Seluruh tubuhnya diselimuti oleh api ilahi hitam, seolah-olah dia telah dilahirkan kembali. Bagaimana ini mungkin? Bukankah tubuh fisiknya hancur? Namun, pada saat ini, Feng Hao sangat terkejut. Apa yang sebenarnya terjadi? Mungkinkah seni reinkarnasi yang dia gunakan sebenarnya memiliki kemampuan seperti itu? Tubuh fisiknya jelas telah diledakkan hingga tidak ada lagi, namun, dia sebenarnya mampu menjalani kelahiran kembali nirwana. Segera, Feng Hao membuat koneksi. Bukankah ini sama dengan teknik ilahi generasi Phoenix Nirvana yang dia pelajari dari Solbet. Itu adalah metode berbeda yang mencapai hasil yang sama. Mungkinkah supremasi dunia iblis memiliki teknik rahasia yang hampir sama dengan teknik rahasia yang ditinggalkan oleh Divine Pangu? Namun, pada saat ini, Malatian, yang telah mengalami nirwana dan terlahir kembali, tiba-tiba melepaskan fluktuasi energi yang aneh. Sebuah tanda aneh tiba-tiba muncul di tubuhnya, dan langsung runtuh seperti kaca. Setelah melihat adegan ini, murid Feng Hao menyusut. Ini seharusnya menjadi semacam teknik rahasia. Jika tidak, tubuh fisik Malatian tidak mungkin terlahir kembali. Iblis berkeliaran di dunia. Malatian yang baru terlahir kembali tidak ragu-ragu. Dalam sekejap, aura iblis yang menakutkan menyebar. Tubuhnya langsung menghilang kekejauhan, berubah menjadi sinar cahaya ilahi yang menyerang Feng Hao. Ini adalah semacam teknik rahasia yang secara paksa meningkatkan kecepatan seseorang hingga batasnya. Feng Hao samar-samar merasakan sesuatu. Pupil matanya juga mengecil. Cahaya ilahi sembilan warna tiba-tiba melonjak di sekujur tubuhnya. Seolah-olah ia mengembang di hadapan angin saat menghadap Malatian. Ledakan. Aura yang luas dan kuat menyapu dalam sekejap, menyebabkan separuh langit berubah menjadi wilayah yang terdistorsi. Ini termasuk Feng Hao, yang juga diselimuti di dalamnya. Namun, yang aneh adalah tidak ada seorang pun yang terlihat. Yang ada hanyalah niat membunuh takasat mata yang menyebar. Namun, api ilahi sembilan warna yang terpancar dari Feng Hao ingin menahan distorsi yang tidak terlihat. Namun, situasinya nampaknya tidak ideal. Tidak peduli bagaimana dia mendorong api ilahi sembilan warna, dia tidak dapat menghilangkan distorsinya. Keterampilan rahasia macam apa ini? Feng Hao sangat terkejut. Area yang terdistorsi membawa energi yang sangat menakutkan. Namun, api ilahi sembilan warna tidak dapat membakarnya dan hanya bisa hidup berdampingan dengannya. Namun, energi ini meresap kemana-mana dan telah tiba di hadapannya. Ledakan. Cahaya ilahi muncul dari tubuh Feng Hao, membuatnya tampak seperti dewa perang. Energi di dalam tubuhnya dengan cepat beredar dan dia mengeksekusi seni pemisahan surga. Tiba-tiba, riak energi yang sangat besar muncul dari ruang yang terdistorsi. Namun, pada saat itu, dua energi yang sangat kuat itu bertabrakan dengan ledakan keras. Namun, ekspresi Feng Hao berubah drastis pada saat itu juga. Itu karena, pada saat itu, jiwanya telah menderita gelombang rasa sakit yang menusuk, menyebabkan dia tidak mampu mengendalikan dirinya agar tidak terganggu sejenak. Apa yang dilakukan malatian bukanlah teknik rahasia biasa. Sebaliknya, itu adalah teknik jiwa yang bisa langsung menyerang jiwa. Itu menembus semua pertahanan energi dan mengabaikan keberadaan api ilahi sembilan warna. Jika mereka tidak bertukar pukulan, Feng Hao tidak akan mengetahuinya. Untungnya, dia memiliki soul bat dalam pikirannya. Dengan demikian, dia mampu menahan serangan fatal ini. Atau yang lain, serangan tadi mungkin menyebabkan dia menderita luka serius. Dalam pertarungan antar ahli, gangguan sepersekian detik pun bisa membuat seseorang lebih unggul. Teknik rahasia ini hanyalah senjata mematikan. Feng Hao sangat terkejut. Dia belum pernah melihat teknik rahasia seperti itu sebelumnya. Ia mampu menembus seluruh energi dan langsung mengenai jiwa lawan. Pantas saja ras iblis begitu sulit dihancurkan. Kemungkinan besar mereka berpengalaman dalam mempelajari jiwa. Jiwa adalah zona terlarang bagi ahli manapun. Jika tubuhnya hancur, ia masih dapat membangunnya kembali. Namun, jika jiwa seseorang mengalami serangan destruktif, ia akan jatuh ke dalam kondisi yang tidak dapat dihancurkan. Kali ini, keterampilan rahasia yang digunakan Maratian berdampak pada kekuatan jiwa seseorang. Praktisnya telah mencapai puncak. Dia bisa merasakan serangannya sebelumnya dan menghindarinya. Hal ini membuat serangannya seolah-olah tidak efektif terhadap Maratian. Ini juga menjelaskan mengapa dia tidak menderita luka apapun meskipun dia berada di tengah-tengah api ilahi sembilan warna milik Feng Hao. Targetnya sebenarnya adalah jiwaku. Setelah itu, dia menggunakannya untuk mengambil alih tubuhku. Feng Hao menarik napas dalam-dalam. Segera setelah itu, dia merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Teknik rahasia ini sangat sulit untuk dihadapi. Namun, jelas bahwa Maratian tidak mampu mengeluarkan kekuatan penuh dari teknik rahasia ini. Kalau tidak, dia tidak perlu terus berjuang. Meskipun demikian, situasi yang harus dihadapi Feng Hao masih sangat menyusahkan. Teknik rahasia ini akan menyebabkan jiwa Moluo Tian menjadi sangat kuat pada saat yang bersamaan. Selain itu, Moluo Tian akan dapat merasakan serangan sembilan warna api ilahi Moluo Tian dengan mata telanjangnya. Feng Hao akan dirugikan jika mereka bertarung. Setelah menghindari serangan fatal itu, Feng Hao mengaktifkan kekuatan manik jiwa lainnya sambil mengaktifkan seni membelah surga. Kekuatan Solbets adalah yang paling misterius. Terlebih lagi, itu adalah satu-satunya kekuatan yang dapat menahan ras iblis. Mengingat keadaan Malatian saat ini, meskipun dia bisa merasakan arah serangan sembilan warna api ilahi, itu harus berada dalam jangkauan yang dapat dikendalikan. Dengan kata lain, cahaya ilahi sembilan warna saja tidak mampu mengancam Malatian. Karena itu masalahnya, satu-satunya hal yang bisa dilakukan Feng Hao adalah menggunakan semua kekuatan manik jiwa. Kekuatan Solbets tidak ada bandingannya di dunia ini. Asal-usulnya sangat misterius. Segera, cahaya ilahi biru yang tenang secara bertahap menggantikan api ilahi sembilan warna. Bagaikan lautan luas yang seketika menenggelamkan tubuh Malatian. Namun, tanggapan Malatian saat ini adalah mundur seketika. Dia mengaktifkan kekuatannya sendiri dan ruang di sekitarnya langsung menjadi kosong. Dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk memutuskan hubungan antara Feng Hao dan Solbets. Dia ingin membuka ruang dan membuang Solbets. Namun, kenyataannya adalah Solbets tidak dapat diputuskan. Sebaliknya, Malatian sendiri ternoda oleh cahaya ilahi biru yang tenang, menyebabkan dia merasakan sakit yang tak tertahankan. Menghadapi perbedaan ini, tidak peduli seberapa kuatnya seseorang, bahkan jika seseorang dapat merasakan hal-hal tertentu, seseorang tidak dapat sepenuhnya menghindari kekuatan manik jiwa. 3000. Itu hanya sebagian dari kekuatanku. Apa yang akan kamu gunakan untuk melawanku? Feng Hao meraung marah. Segera setelah itu, seluruh tubuhnya terangkat ke depan. Cahaya ilahi biru yang tenang menyebar ke seluruh langit. Pada saat ini, seolah-olah lautan biru yang tenang telah turun. Menghadapi serangan Moluotian, Feng Hao segera memikirkan cara untuk menghadapinya. Cahaya ilahi biru yang tenang menutupi seluruh tubuhnya seperti lapisan air yang mengalir, termasuk kepalanya. Dalam sekejap, itu membentuk lapisan baju besi. Hal ini terutama berlaku untuk kepala Feng Hao. Hanya sepasang mata yang dipenuhi rasa dingin yang bisa dilihat. Dia menatap langsung ke iblis malah surgawi. Pada saat berikutnya, kekuatan manik roh meletus sepenuhnya. Itu sedikit selaras dengan pembatasan tempat ini. Kekuatan yang lebih agung menyebar dari kehampaan. Inilah kekuatan pembatasan di tempat ini. Pada saat ini, resonansi samar muncul saat manik jiwa di dalam tubuh Feng Hao meletus bersamaan. Faktanya, bahkan keagungan dunia iblis pun tertegun di dalam hatinya. Kekuatan ini terlalu mencengangkan. Bahkan bisa dikatakan sangat familiar. Bertahun-tahun yang lalu, kekuatan inilah yang telah sepenuhnya memutuskan terowongan menuju dunia iblis dan menyegelnya di dalamnya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Inilah kekuatan pangu ilahi. Namun, pada saat ini, Feng Hao diam-diam menutup matanya. Energi yang dipancarkan dari ruang sekitarnya dipenuhi dengan perasaan kuno. Seolah-olah telah melintasi sungai waktu dan turun dari zaman dahulu hingga sekarang. Perasaan samar-resonansi samar-samar muncul di dalam hatinya. Resonansi ini menyebabkan dia memasuki keadaan yang aneh. Tanpa ragu-ragu, dia bahkan bisa merasakan bahwa kekuatan di dalam tubuhnya telah mencapai kondisi yang aneh. Keadaan ini telah memberinya pemahaman yang luar biasa. Meskipun itu sangat mendalam dan dia tidak dapat menggambarkannya dengan jelas, dia tidak mempedulikannya saat ini. Ini karena kekuatan di dalam tubuhnya melonjak dengan kecepatan yang tidak terbayangkan. Bahkan, perasaan yang sangat asing muncul di hatinya. Seolah-olah kekuatan ini bukan miliknya. Namun, dia tidak bisa mempedulikan hal itu saat ini. Moluotian memiliki kekuatan Raja Agung dari dunia iblis. Sebenarnya, peluang kemenangannya tidak tinggi. Oleh karena itu, situasi seperti itu yang terjadi secara tiba-tiba belum tentu berdampak buruk bagi Feng Hao. Namun, ekspresi Moluotian menjadi semakin berhati-hati setelah kekuatan pembatasan membentuk resonansi dengan manik spiritual. Bahkan, sedikit rasa takut muncul di matanya. Saat itu, alasan mengapa Divine Pangu tidak dapat membunuhnya bukan karena mereka memiliki tingkat kekuatan yang sama. Sebaliknya, itu karena dia adalah nenek moyang suku iblis. Suku iblis bukan milik dunia ini. Terlebih lagi, mustahil keberadaan kuat seperti dia bisa terbunuh di dunia penglai. Kecuali ada seorang ahli di bidang ini yang kekuatannya melebihi Yang Mulia Pangu, mustahil untuk membunuh ahli dari ras iblis. Namun, peluang munculnya seorang ahli yang bisa melampaui Yang Mulia Dewa Pangu sangatlah kecil. Ini karena dunia ini diciptakan oleh Yang Mulia Pangu. Oleh karena itu, sangat sulit bagi siapapun untuk mengungguli dia. Mata Feng Hao tertutup rapat. Oleh karena itu, dia tidak menyadari perubahan ekspresi Mo Luotian. Segera, murid Mo Luotian menyusut. Ini karena sosok ilusi besar samar-samar muncul di atas kepala Feng Hao. Kekuatan yang menyebar dari sosok ilusi ini sudah cukup untuk membuat Mo Luotian sangat terkejut. Pangu ilahi. Mo Luotian mengatupkan giginya dan bergumam pada dirinya sendiri. Sayangnya, Feng Hao tidak menyadari apa yang terjadi padanya. Namun, sosok ilusi yang muncul di belakang Feng Hao menjadi semakin nyata. Sementara itu, energi yang menyebar darinya sangatlah menakutkan. Ekspresi Mo Luotian berubah drastis. Dia tanpa sadar melirik Feng Hao beberapa kali lagi. Sementara itu, banyak raguan malah muncul di hatinya. Ini benar-benar mustahil. Divine Pangu telah menghilang. Bahkan, dia sudah meninggal dunia. Bagaimana mungkin dia muncul kembali? Itu tidak benar. Pasti ada sisa energi. Tidak mungkin dia masih hidup. Mo Luotian menghibur dirinya sendiri di dalam hatinya. Namun, situasi saat ini adalah dia sekali lagi akan menghadapi kekuatan Divine Pangu. Sosok ilusi yang muncul di belakang Feng Hao terbentuk beberapa saat kemudian. Namun, gambar itu sangat kabur dan tidak mungkin untuk melihat seperti apa sosok ini. Namun, ada kemungkinan untuk merasakan gelombang riak energi yang dapat menghancurkan dunia yang menyebar dari tubuhnya. Saya tidak percaya. Itu hanyalah seutas energi yang telah memenjarakan saya selama bertahun-tahun. Sekarang, saatnya mengembalikannya. Mo Luotian tiba-tiba berteriak dengan marah. Pada saat berikutnya, dia meletakkan kedua tangannya dan terus-menerus membentuk segel tangan. Karena transformasi ini, cahaya ilahi hitam yang dipancarkan dari tubuh Mo Luotian langsung berubah menjadi banyak halai cahaya ilahi seukuran rambut yang langsung menembus seluruh ruang kosong. Ruang kosong, Kehancuran Abadi Setelah raungan marah Mo Luotian ditransmisikan, pemandangan aneh segera terjadi. Dengan dia di tengah, untayan cahaya ilahi hitam langsung menyelimuti area dalam radius 100 mil, termasuk area di mana Feng Hao berada. Namun, pada saat berikutnya, cahaya ilahi hitam ini seperti senjata tajam yang langsung membelah ruang, mengubah seluruh area ini menjadi pecahan kaca. Setelah pemandangan ini muncul, gelombang kekuatan hisap yang sangat besar dari ruang kosong mulai melahap semua yang ada di ruang ini. Dari jauh tampak seperti lukisan biru tua yang luasnya seperti laut. Namun, itu telah dipotong oleh seseorang dan terlihat sangat menakutkan. Ini adalah teknik rahasia Mo Luotian. Dia menggunakan kemampuan ilahi miliknya untuk secara paksa memotong ruang menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya dalam upaya untuk melahap segalanya. Dia ingin mendapatkan manik spiritual. Namun, metodenya saat ini adalah mencegah manik spiritual beresonansi dengan energi dari area terlarang. Jika tidak, dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk menebak apa yang akan terjadi selanjutnya. Mo Luotian menghirup udara dalam-dalam saat dia mengamati situasi di depannya. Setelah dia melepaskan teknik rahasianya, ruang dalam radius 100 mil langsung terpotong. Sementara itu, sosok ilusi besar yang muncul di belakang Feng Hao saat ini sedang menahan kekuatan ini. Namun, cahaya ilahi biru yang tenang tidak terpengaruh oleh hal ini. Faktanya, suasananya perlahan-lahan menjadi tenang. Faktanya, sangat tenang hingga sedikit aneh. Mo Luotian sedikit mengernyit. Sepertinya dia tidak bisa melihat pemandangan di depannya. Namun, pada saat ini, sosok ilusi besar yang muncul di belakang Feng Hao bergerak. Yang dilakukannya hanyalah mengangkat tangannya sebelum menekan ke bawah. Selamat menikmati.